Sukma pedang jelit 4. Ada suatu hal yang membuat saya kagum terhadapmu kata KW Epo Giyok, Sanput C. menatapnya dengan pandangan bertanya. Keberanian dan kesetiaan terhadap sebuah dompet, saya sungguh tidak dapat melebih dirimu, ujarnya menjelaskan. Sanput C. menarik nafas panjang. Sejak usia 3 tahun sudah mendapat gelar bocah ajaib. Memang tidak terlalu berlebihan, katanya. Coba kau terkah, bagaimana keadaan Fang Lopek sekarang tanya KW Epo Giyok tanpa memperdulikan pujian Sanput C. Rekannya tidak menyaut. Saya juga tidak tahu bagaimana keadaannya, tapi saya yakin KW Epo Giyok dengan suara sendu. Sanput C. tetap tidak mengeluarkan suara. Matahari terbit, matahari tenggelam. Pagi atau senja, di pegunungan ataupun di daratan. Langkah kaki Toatek Tsuhaun tetap tegar, jejak kakinya masih terlihat rapi dan teratur. Di samping jejak kaki, ada tetesan darah segar, menitik dari ujung pedangnya. Di padang rumput, ataupun dalam hutan belantara, sepertinya semua ada jejak kaki orang itu. Jejak kaki itu seperti mengatakan pedang adalah aku. Aku adalah pedang, aku lahir, aku datang hanya untuk kemenangan-menang, hidup. Kalah, mati, di dalam hidup ini tidak ada pilihan yang lain, di sampingnya terasa ada sebuah suara yang menyaut. Saya percaya kedatangan Sian Sing kali ini hanya untuk memenangkan semua pertarungan, sinar pedang berkilauan. Suaranya bergemuruh, kening terdapat jalur luka memanjang, satu-satu musuh pun rubuh bermandikan darah. Para persilat dari Tionggoan yang tidak takut ataupun gentar, pasti dari golongan tingkat 3 atau 4. Manusia takut ternama, babi takut menjadi gemuk, kadangkala tidak terkenal justru membawa keberuntungan. Biasanya manusia berusaha menjadi terkenal. Usaha apapun berani dilakukan untuk menjadi terkenal. Saat ini, untuk menghilangkan nama yang sudah terlanjur terkenal, sama sekali tidak mungkin. Satu-satunya jalan hanya mencari dewa pelindung. Hendak mencari dewa pelindung, harus pintar, serta memiliki sesuatu yang dapat dijadikan imbalan. Oleh sebab itu, Peng Chow Cheng dan Hek Hau bersusah payah memainkan sandiwaranya, I Ching Hang menggunakan perkawinan untuk menipu Bijin Sim. Dunia seperti permainan catur, benar-benar boleh dipercayai. Di kota ini, penginapan dan rumah makan Tai Perki sangat terkenak. Dalam jarak sejauh ratusan li, siapapun pernah mendengar nama Tai Perki itu. Usaha seperti ini, yang penting dapat menyediakan kamar yang bagus. Dapat mencari juru masak yang bisa mengolah bermacam-macam masakan enak. Nama pun akan melambung selamanya. Hari ini, Tai Perki mendapat kunjungan seorang pesilat. Dia menempelkan kain berwarna merah dengan tulisan dari tinta hitam di atas pintu. Huruf yang tertera adalah, Cuti Jui alias si mulut besicu. Pengurus rumah makan dan penginapan Tai Perki kurang senang, dia berjalan keluar dari pintu belakang dan mengetuk pintu kamar Cuti Jui. Apakah tamu yang bernama Cu Sian Sing ada di tempat? Tanyanya. Siapa di sana terdengar sahutan dari dalam? Saya adalah pengurus penginapan ini, katanya menjelaskan seorang laki-laki berkacak pinggang setelah pintu dibuka. Ada keperluan apa tanyanya, apakah Cu Sian Sing akan membuka usaha di penginapan ini? Pengurus penginapan itu balik bertanya. Cuti Jui tertawa terkekeh-kekeh. Aku adalah seorang perantau, sampai di mana, membuka usaha di mana. Kalau ramai akan menetap lebih lama beberapa hari, kalau usaha sepi, tentu aku akan melepaskan merek di depan segera, sahutnya. Cu Sian Sing. Saya hanyalah seorang pengurus di sini, yang dapat mengambil keputusan adalah majikan pemilik kami, majikan kami itu paling tidak suka kejadian seperti ini, lebih baik kau cepat-cepat melepaskan merek di depan itu, katanya. Apakah kau tidak percaya ramalan bintang tanya laki-laki itu? Tidak heran. Kau tidak percaya karena belum bertemu dengan orang keluarga Fang. Saya justru ingin membuktikan bahwa ramalan bintang benar-benar hebat katanya setelah melihat pengurus penginapan itu menggelengkan kepalanya. Cai Hei masih tidak percaya, sahut pengurus penginapan itu. Pengurus Liu, kau masih belum mengerti sebetulnya ramalan bintang bukan hanya dongeng yang tersiar di luaran. Ramalan ini seperti ilmu jiwa. Dengan melihat apa yang berkecambuk dalam jiwa seseorang ditambah ilmu perjalanan bintang di atas langit, hasilnya benar-benar mengagumkan jauh sebelum zaman sekarang sudah banyak yang menggunakannya. Seperti Kopo Chu Liao dari dinasti Cao, awal dinasti Han ada Sifu, akhir dinasti Han ada Chu Pian Teng. Di sebelah utara ada Hang Pogiyok, Gok Sik. Cai Huat Chien masih ada lagi dari sebelah Tenggara, Kulin, Lai Ho, pada zaman dinasti Tang ada Yan Tian Chen, Tio Kin Chan, Bunda pengemis Cai Hu Tying Li, Kim Liang Hang dan lain-lain, katanya panjang lebar. Tidak disangka-sangka, pengurus itu juga mengalami ramalan bintang ini. Zaman dinasti Song ada Ma Itu Jin, Cheng Liao Ying, Fu Pan dan Liu Si Pek, sahutnya. Betul. Betul dinasti Goan ada Li Kok Yang, Cho Akui, dinasti Beng ada Gou Kok Cai, Yuan Qi, Li Fen, Hang Peng Lu, Shen Julan, dan yang terakhir pada zaman dinasti Qing masih ada Tan Tam Suk dan Cek Kok Fan yang menggunakannya, sahut Cu Tijui. Tanpa dinyana, meskipun pengetahuan tentang ramalan bintang cukup dalam, dia tetap menggeleng kepalanya. Liu Chang Kui tidak percaya pasti ada sebabnya, kata Cu Tijui. Boleh dikatakan demikian, jawab Liu Chang Kui itu. Mungkinkah pernah ditipu dengan ramalan bintang tanya Cu Tijui kembali. Hanya kata-katanya yang ngomong kosong, sahut pengurus penginapan itu. Sebagian pendeta yang mengerti ilmu meramal atau sihir di Kang Ou tujuannya memang hanya mencari makan dengan menipu, tapi Liu Chang Kui tidak boleh menyamakan semuanya, kata Cu Tijui mencoba meyakinkan pengurus penginapan tersebut dulu, kira-kira 20 tahun yang lampau, di kampung saya ada seorang bernama San Po Asin atau manusia setengah dewa Shisan, ramalannya bagai ramalan dewa. Apa yang akan terjadi kelak dapat diramalkannya dengan tepat. Saya jadi penasaran, suatu hari, saya memintanya untuk meramal nasib saya, ternyata nama besarnya tidak sesuai dengan kenyataan, jawab Liu Chang Kui menjelaskan. Ramalannya tidak tepat bukan tanya Cu Tijui menduga perkataan orang selanjutnya. Liu Chang Kui mengangguk dengan senyum mengandung ejekan. Dengan care apa ia mengatakannya? Dari out wajah, garis tangan, pekji, tanggul dan jam kelahiran, atau dari huruf tanyanya kembali. Dari huruf, jawab Liu Chang Kui. Dari huruf justru saya paling ahli, kata Cu Tijui lagi. Liu Chang Kui menganggap muka orang ini ternyata cukup tebal, masih berani sembarangan mengoceh. Waktu telah berlalu sebanyak hampir 20 tahun. Dan huruf apa yang saya cabut ketika itu pun sudah saya lupa lagi, kata Liu Chang Kui. Bagaimana kalau Liu Chang Kui masuk sebentar rundang tamu itu? Pengurus penginapan itu terlihat tenggan. Mungkin karena pekerjaannya masih banyak yang belum diselesaikan. Liu Chang Kui, bila Chai Hai salah menebak, kau tidak percaya pun belum terlambat, kata Cu Tijui mengibaskan tangannya mempersilahkan pengurus itu masuk ke dalam. Liu Chang Kui itu terpaksa menurutinya, si mulut besicu mengambil sebuah bumbung bambu. Di dalamnya berisi batang-batang bambu dengan berbagai tulisan. Dia menyerahkannya ke tangan Liu Chang Kui tadi, laki-laki itu mengocok-ngocoknya sejenak, kemudian dia memejamkan matu dan mencabut sebatang bambu itu. Dia membuka matu dan membaca huruf C pada bambu itu. Huruf itu berarti budi. Apa yang ingin Liu Chang Kui tanyakan tanya Cu Tijui? Lestri, rejeki, dan turunan, katanya. Liu Chang Kui lahir dalam edaran siu apa tanyanya kembali. Yo, kambing, sahup pengurus penginapan itu. Sejenak hening, lalu tampak si peramal Cu menggelengkan kepalanya berkali-kali. Alisnya berkerut, Liu Chang Kui apakah ingin saya mengatakan hal yang sebenarnya tanya peramal itu? Tentu saja saya ingin kebenaran, sahut Liu Chang Kui. Liu Chang Kui sudah digariskan hidup menyendiri tidak beristri apalagi anak, tentu tak usah dibicarakan lagi. Mengenai rejeki, hanya sampai di sini saja, saya melihat pekerjaan Liu Chang Kui juga tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi, sahutnya sambil mengelah nafas. Liu Chang Kui membelalakan matu saking terkejut. Sian Shing dapat mengetahui dari mana tanyanya dengan matu membelalak. Huruf Chi yang Chang Kui dapatkan, atas adalah kambing, bawah adalah aku, kalau memang hanya ada engkau, dengan sendirinya tidak ada orang lainnya. Juga karena huruf kambing tadi terputus, rejeki Chang Kui juga tidak lama lagi, sahutnya. Sian Shing rupanya benar-benar tepat mendapat sebutan Cuti Jui. Saya memang masih menyendiri sampai saat ini, kata Liu Chang Kui. Cuti Jui tersenyum tipis. Liu Chang Kui, ini barulah sebagian kecil. Chai Hei masih bisa menghitung yang lainnya. Kau bekerja kepada seorang majikan, dan majikan tersebut meskipun kekayaannya melebih satu kota, tapi, air orangnya tidak ada di sini, saya sungkan mengatakannya, kata-katanya sengaja dihentikan. Mengapa Sian Shing tidak meneruskan tanya Liu Chang Kui penasaran? Saya tidak ingin membuka rahasia orang di hadapan orang lainnya. Lainnya, sahut peramal tersebut. Baiklah. Cu Sian Shing tunggu sebentar saya akan mengundang loya kemari kata Liu Chang Kui langsung membalikan tubuh dan meninggalkan tempat itu. Dia tidak tahu, di belakang punggungnya, Cuti Jui menyunginkan sebuah senyuman licik. Kira-kira sepeminuman teh, terdengar suara dari ruangan luar. Sebuah tandu yang mewah diturunkan Liu Chang Kui menyingkap tirai penutup. Seorang laki-laki dengan baju perlente dan berusia kira-kira 50 tahunan turun dari tandu tersebut. Wajahnya persegi telinganya besar, tubuhnya jauh lebih gemuk dan gempal dari Liu Chang Kui. Cuti Jui si peramal berdiri di depan pintu kamarnya dengan gaya orang penting. Setelah diperkenalkan ternyata pemilik penginapan tersebut bernama Oe Ye Tian Gie. Bukan saja kaya raya, juga amat berkuasa, para pejabat kota itu semua mendengarkan kata-katanya. Manusia sekaya ini tentu mempunyai pandangan yang luas. Rakyat setempa sangat menghormatinya, tapi Cuti Jui tidak menganggap dirinya harus menghormati orang tersebut. Liu Chang Kui mengatakan bahwa ramalan Sian Sing seperti dewa, katanya setelah memperhatikan Cuti Jui beberapa saat si peramal Chu hanya tertawa-tawa saja. Hanya pujian kosong dari Liu Chang Kui, kalau saya benar-benar seperti dewa, untuk apa saya memasang merk di penginapan ini dan mengoceh yang bukan-bukan katanya merendah. Kata-kata itu masih harus dibuktikan. Apakah Sian Sing bisa menguraikan arti mimpi tanya Oe Ye Tian Gie? Sedikit-sedikit, sahutnya tanpa menyombongkan diri. Lina belas tahun yang lalu, Lohu pernah pergi ke Hosian Kobyo, sebuah tempat sembahyang yang sangat termasyur, dalam mimpi itu, seseorang memberikan sebuah semangka kepada saya, ternyata ketika semangka di tangan, Lohu hanya melihat setengahnya. Bila Sian Sing menguraikan mimpi tersebut, apa artinya tanya Oe Ye Tian Gie? Apa yang Oe Ye Tang Kui ingin ketahui ujar Chu Tijui? Keturunan sahut pemilik penginapan itu. Kalau menurut hal yang umum terjadi, semangka itu mempunyai biji yang banyak, seharusnya turunan Oe Ye Tang Kui juga banyak, kata Chu Si Peramal. Memang begitulah kata sebagian besar yang pernah Lohu tanyakan, sahut Oe Ye Tian Gie, Chu Tijui berdiri, dia menatap wajah pemilik penginapan itu dengan tajam, kepalanya menggeleng perlahan. Salah besar. Salah besar ujarnya. Oe Ye Tian Gie menatap Liu Chang Kui yang berdiri di sisinya, metu kedua orang itu sama-sama memancarkan sinar terkejut. Kalau Chu Sian Sing yang menguraikan mimpi tersebut, apa maknanya? Tanyanya penasaran Chu Tijui tidak segera menjawab, dia adalah seorang manusia yang amat cerdas. Biasanya orang yang cerdik tidak akan menonjolkan diri dari luar, dia menunggu sampai Oe Ye Tian Gie terlihat tidak sabar lagi, baru menjawab. Oe Ye Tang Kui ingin mendengarkan kata-kata yang hanya menyenangkan atau yang sebenarnya tentu yang sebenarnya, sahut Oe Ye Tian Gie mulai kesal, wajah Cusi peramai meskipun tersenyum atau tidak, selalu berpenampilan seperti orang yang bodoh. Kalau Oe Ye Tang Kui ingin saya mengatakan yang sebenarnya, baiklah. Dulu Oe Ye Tang Kui datang ke Hosian Kobyo meminta mimpi tentang anak, dalam mimpi itu terlihat seseorang memberikan sebuah semangka kepadamu. Tetapi setelah ada di tangan, tinggal setengah, hal ini menandakan bahwa bukan turunan Oe Ye Tang Kui banyak, tetapi sepi, kata Cusi peramai menjelaskan. Oe Ye Tian Gie terkesiap, di dunia ternyata ada orang yang begitu berani dan yakin terhadap perkataannya sendiri. Yakin terhadap diri sendiri memang baik, namun perkataan yang terlalu yakin seperti yang diucapkannya barusan, bisa membawa bahaya, dengan uang dan kekuasaan Oe Ye Tian Gie, dia bisa membeli kepalanya, Oe Ye Tian Gie berdiri dari tempat duduknya. Manusia semacam ini memang sedikit. Manusia yang berani bicara dengan jujur dihadapannya lebih sedikit lagi, setidaknya orang ini mempunyai keistimewaan Oe Ye Tian Gie tiba-tiba duduk kembali, tidak mengatakan apa-apa, berarti apa yang diramalkan oleh Cu Lao Tao memang tepat. Hanya berdasarkan cerita sebuah mimpi aneh, orang ini telah dapat menebak dengan tepat, kecuali sebelumnya dia telah mencari tahu tentang dirinya, Cu Sian Sing sudah pernah mendengar tentang saya tanyanya dengan pandangan menyelidik. Cai Ha tidak heran dengan pertanyaan itu, katanya sambil menggelengkan kepala. Lohu masih ingin meminta sedikit pelajaran, kata Oe Ye Tian Gie selanjutnya. Silahkan, sahut Cu Lao Tao tanpa terlihat gentar sedikitpun. Saya ingin mencabut sebuah huruf kata Oe Ye Tian Gie. Meskipun Cai Ha ahli dalam bidang ini, tapi tidak dapat dikatakan selalu tepat 100%, sahut Cu Lao Tao, Cu Sian Sing terlalu merendahkan diri, Oe Ye Tian Gie sinis. Cu Lao Tao menyodorkan bumbung bambu di hadapan Oe Ye Tian Gie. Dia meminta laki-laki itu mencabut sebatang, huruf yang terlihat adalah ling yang berarti sukma. Apa yang ingin Oe Ye Tang ke ketahui tanya Cu Lao Tao? Selain kata sepi yang telah Sian Sing uraikan, kita boleh berbincang-bincang tentang istri dan rejeki, kata Oe Ye Tian Gie. Oe Ye Tang ke pernah menjadi pejabat pada zaman pemerintahan Cao, kata Cu Tijui. Benar. Hal ini diketahui oleh hampir setiap orang dalam kota ini, sahut Oe Ye Tian Gie datar. Pernah menjabat yang saya maksudkan tidak sama dengan anggapan orang-orang, kata Cu Tijui dengan berani, wajah Oe Ye Tian Gie tampak berubah sekejap. Apa arti ucapan Cu Sian Sing ini? Apakah saya hanya berbicara sembarangan tentang masa menjadi pejabat tanyanya dengan nada tidak senang? Tentu saja benar. Apakah Oe Ye Tang ke ingin mendengar kata-kata yang sejujurnya tanya Cu Lao Tao tanpa memperdulikan kemarahan pemilik penginapan tersebut? Hanya ingin mendengar yang sebenarnya sahut Oe Ye Tian Gie. Baik. Lihat huruf Ling ini. Ada tiga huruf Ho berderet sejajar, tiga huruf yang sejajar itu menunjukkan suatu masa. Di atas ada huruf Ye I. Di bawah terdapat huruf Cha dapat diartikan hujan yang deras dan gunung yang kokoh. Dari huruf ini, saya dapat melihat bahwa masa jabatan Oe Ye Tang ke dulu didapatkan dengan uang dan kekuasaan. Sama sekali bukan prajurit sejati yang menunggu kenaikan pangkat dalam waktu lama dan telah berkorban banyak untuk negara, katanya tenang. Mat Oe Ye Tian Gie merah membara. Wajah Liu Chang Kue berubah hebat, kedua tukang pukul yang menjaga di luar ingin segera menerjang masuk, belum ada orang yang demikian tidak sopan terhadap majikannya. Oe Ye Tian Gie mengibaskan tangannya memberi isyarat kepada kedua tukang pukul itu agar jangan bertindak apa-apa. Chulao Tao tampak tenang sekali, dia seperti tidak melihat gerakan bersiap-siap dari kedua tukang pukul tadi. Oe Ye Tian Gie seperti dilepas kedoknya di muka umum, hatinya memang kurang senang, namun bidang pekerjaan orang itu memang memerlukan kejujuran. Dia juga tidak dapat terlalu menyalahkannya. Yang penting, apa yang dikatakan Chulao Tao memang benar, dia menggunakan uang dan kekuasaan untuk menjabat dalam pemerintahan. Pamannya adalah seorang menteri, adiknya sendiri pernah mempunyai hubungan yang dalam dengan salah seorang keluarga raja, karena kehamilannya dan tidak dapat bersatu, dia memilih jalan pendek dengan menggantung diri. Hal ini menyebabkan kematian dua nyawa, keluarga raja itu menjadi tidak enak hati. Dia tidak dapat menikahi adiknya karena suatu alasan tertentu, dengan demikian, dia membalas kebaikan yang pernah diberikan adiknya, keluarga raja itu memberikan kedudukan yang cukup tinggi kepadanya. Begitulah jabatan itu didapatkan olehnya, hal ini tidak mungkin diketahui oleh orang luar. Keterangan ini juga yang membuat O.E.Y. Tian Gie kagum terhadap Chulao Tau. Nama besar Sian Sing benar-benar mengagumkan, tolong lihat bagaimana rejeki saya selanjutnya tanya O.E.Y. Tian Gie penasaran. Mungkin tidak begitu tepat, sahut Chulao Tau. Lohu mempercayai Sian Sing sepenuhnya, sahut O.E.Y. Tian Gie. Chulao Tau meminta O.E.Y. Tian Gie menyebutkan tanggal, hari serta jam kelahirannya. Dia sama sekali tidak sempat duduk, setelah meneguk secawan teh, dia menatap laki-laki itu. Tangke tidak lama lagi akan mendapatkan kerugian besar katanya menerangkan O.E.Y. Tian Gie tampaknya tidak terlalu merisaukan sedikit kerugian hartanya toh banyak sekali. Apakah jumlahnya besar sekali tanya O.E.Y. Tian Gie? Chuti Jui menganggukan kepalanya. Berapa besar tanya O.E.Y. Tian Gie ingin menegaskan? Tidak dapat terhitung, sahut Chulao Feo alias Chusi peramal Chuan Sian Sing dapat mengatakan nilainya besar sekali, namun tidak dapat memberikan gambaran yang tepat, atau Sian Sing memang ragu menyebutkannya tanya O.E.Y. Tian Gie dengan nada kurang senang. Chai Hei hanya bisa meramal sampai di sini, bila O.E.Y. Tangke kembali ke rumah dan memikirkan kata saya dengan seksama, mungkin O.E.Y. Tangke sendiri akan mendapatkan gambaran, sahut Chulao Tau. O.E.Y. Tian Gie tidak berkata apa-apa lagi, mungkin dia sudah mengerti maksud Chuti Jui atau mungkin dia menganggap manusia ini toh bukan dewa, tidak, tentu apa yang diramalkannya benar-benar akan terjadi. Sebelum meninggalkan tempat itu, dia memberikan uang sebesar lima puluh perakan kepada Chulao Tau, untuk saat itu, O.E.Y. Tian Gie sudah termasuk amat raya. Dia keluar dari ruangan tersebut Liu Chang Kue menyingkapkan tirai tandu agar majikannya masuk ke dalam dengan suara rendah dia berbisik. Orang itu jelas adalah orang persilatan, kata-katanya belum tentu dapat dipercayai. Tidak. Apa yang dikatakannya sungguh tepat, maksud kata-katanya tentang nilai yang tak terhitung adalah, O.E.Y. Tian Gie tidak jadi meneruskan kata-katanya. Otomatis, Liu Chang Kue juga tidak berani banyak bertanya. Dia hanya mengantar tandu itu sampai pekarangan depan. Pada saat itu, Chulao Tau tersenyum dengan rasa puas dan bangga malam yang sangat indah, rembulan bersinar terang, angin tidak terlalu kencang, ini bukan saat yang tepat bagi pejalan malam untuk mengurus sesuatu. O.E.Y. Tian Gie ragu-ragu, apakah dia harus menemui selirnya malam ini? Bukankah maksud Chulao Tau bahwa dia akan kesepian itu, berarti tidak mempunyai keturunan? Dengan Lian Pue dan Xiao Xing semuanya berjumlah tujuh orang selirnya. Masih tidak menyemakan seorang raja, namun masih dapat menyayangi menantu dan ipar raja. Mungkinkah dari ketujuh selir itu, tidak ada seorang pun yang dapat berbuah? Dia masih merasa kurang puas. Maka dari itu, kalau memungkinkan dia masih ingin menambah satu, dua orang selir, dia tidak percaya bahwa yang didapatkannya semua adalah ayam yang tidak dapat bertelur. Begitu kembali ke rumah, dia segera mencari pengurus rumahnya dan bagian keuangan dia menanyakan apakah ada hutang yang belum dilunasi oleh para peminjam? Bagian keuangannya melaporkan bahwa hanya satu yang belum membayar jumlahnya hanya tujuh puluh tel perak saja. Hal apa yang akan membuatnya mengalami kerugian besar? Mungkin hanya omong kosong kaum penipu. Tapi dua hal yang lain dikatakannya dengan tepat O.E.Tian Gie berpikir sejenak, berhati-hati toh tidak ada salahnya. O.E.Tian Gie memutuskan untuk mengunjungi Xiaojit malam ini. Xiaojit yang dimaksudkan adalah selir nomor tujuh, namanya Kim Xiao Lok. Tahun ini baru berusia 17. Tidak terhitung kurus, juga tidak termasuk gemuk, kulit tubuhnya tidak seberapa hitam, tapi juga tidak dapat dikatakan putih, bentuk matu dan hidungnya biasa-biasa saja. Bentuk kakinya kecil. Kalau melangkah seperti sempoyongan ada semacam gaya genit yang tidak dapat dikatakan. Dia masih mempunyai satu keistimewaan yang jarang dimiliki gadis lain, O.E.Tian Gie tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. O.E.Tian Gie juga tahu, perempuan semacam ini belum tentu dapat memberikan keturunan untuknya, tapi dia mencari Xiao Lok bukan hanya untuk menyemaikan bibitnya saja. O.E.Tian Gie minum banyak sekali jalannya agak limbung. Kim Xiao Lok memapahnya. Laki-laki itu ingin memeluknya, keduanya tapi malah terjatuh ke atas tempat tidur. Biarpun dia minum seberapa banyak, asal masih tersisa sedikit kesadaran hal pertama yang akan dilakukannya adalah memeluk pinggang Kim Xiao Lok yang ramping itu. Gadis itu adalah keponakan luar L.E.Tian Gie, dia juga yang menjadi comblang keduanya, sebab itu pula yang membuat L.E.Tian Gie dapat menjadi pengurus penginapan dan salah satu orang kepercayaan O.E.Tian Gie. Bagi seorang yang sudah setua Liu Chang Kui, dapat menjadi pengurus sebuah penginapan sudah merupakan rejeki besar, apalagi penginapan Tai Perki yang begitu besar dan terkenal. Seorang gadis yang mempunyai pinggang ramping ditambah lagi satu keistimewaan yang lain, sudah pasti akan disayangi. Di antara ketujuh seliro E.E.Tian Gie, memang Kim Xiao Lok yang paling sering dikunjunginya. Kim Xiao Lok sering bersembah yang ke beberapa bio yang termasihur. Dia sering berpikir, seandainya dia dapat melahirkan seorang anak untuk O.E.Tian Gie, mana mungkin harta warisan sebanyak itu terjatuh ke tangan orang lain? Kim Xiao Lok tidak habis pikir, kalau bukan takdir O.E.Tian Gie sendiri yang tidak mempunyai keturunan, masa tujuh orang perempuan tidak ada satupun yang bisa melahirkan? O.E.Tian Gie dan Kim Xiao Lok bermesraan sejenak. Waktu sudah hampir memasuki kentongan ketiga, selanjutnya adalah menikmati keistimewaan Kim Xiao Lok yang satu itu. Xiao Lok baru saja membuka pakaian atasnya. Dia meniru penerangan yang berupa lilin sampai padam. Tiba-tiba O.E.Tian Gie teringat sesuatu, perasaan mabuknya sirna seketika, kecuali barang yang satu itu, apakah yang lebih baik tidak terkira nilainya? Sekarang dia baru benar-benar mengagumi Chulao Tao, apa yang dikatakannya selalu benar dan tepat, kalau tidak percaya kata-kata orang itu, tentu akan terjadi hal yang benar-benar menakutkan dan akibatnya pun akan mengerikan. Dalam sekejap, dia bangkit dan duduk, dengan gerakan cepat, dia mengenakan seluruh pakaiannya, Kim Xiao Lok terpana. Ada apa, loya tanya gadis itu. O.E.Tian Gie tidak menyahut dia, tidak ada waktu untuk menjelaskan segalanya, wajah Kim Xiao Lok terlihat sedih. Apakah ada perbuatan saya yang salah tanyanya dengan mati membasah? O.E.Tian Gie hanya memiringkan barang itu. Hal yang lainnya tidak menarik perhatiannya lagi, dengan adanya barang tersebut, dia merupakan manusia yang memiliki barang pusaka yang tidak ternilai di dunia ini. Juga menjadi jimat agar dirinya tidak menjadi tua. Asalkan dia dapat hidup sampai 80 atau 90 tahun, dia masih bisa membuktikan bahwa dirinya masih ada kesempatan untuk mempunyai keturunan. Bahkan jauh lebih perkasa dari anak muda usia 20-an, barang itu adalah pusaka tak ternilai di kolong langit. Dia mengira apa yang dikatakan sebagai kerugian yang tidak terhitung adalah barang pusaka itu. Siapa tahu anak buahnya ada yang mengincar benda pusaka tersebut? O.E.Tian Gie memutuskan untuk memindahkan benda pusaka itu dari tempat penyimpanan yang lama ke sebuah tempat yang lebih rahasia. Untuk keamanan benda tersebut, Siolok jadi kehilangan perhatian. Kehilangan gadis itu, di dunia pasti masih bisa mendapatkan Siolok yang lain. Kehilangan Bijin Sim, di dunia ini tidak ada lagi Bijin Sim kedua. Dia segera mencari kepala pengawalnya, Chao Toa King, di tempat penyimpanan barang pusaka dia menemukan kepala pengawal itu berjaga dengan sigap. Chao Toa King, apa yang terjadi malam ini, sama sekali tidak boleh diberitahukan kepada siapapun perintahnya. Loya harap jangan khawatir apakah ada manusia yang tangan dan kakinya kotor di gedung ini tanya O.E.Tian Gie. Apakah maksud Loya, orang yang mengincar benda pusaka di dalam ruangan ini tanya Chao Toa King lagi. Ini tidak perlu kau urus kata O.E.Tian Gie. Loya. Paling tidak, enam orang anak buah saya tidak akan berbuat sesuatu yang merugikan Loya. Saya berani menjamin dengan kepala saya sahutnya tegas. Bagus sekarang kau tunggu di pintu rahasia kedua. Siapapun tidak boleh ada yang masuk perintahnya tegas. Baik, Loya sahut Chao Toa King. O.E.Tian Gie membuka pintu rahasia ketiga, lalu keempat. Kemudian dia membuka sebuah lemari besi yang kokoh. Manusia yang mempunyai tenaga besar apapun, tidak mungkin bisa menggeser lemari besi ini. Dari dalam lemari itu, O.E.Tian Gie mengeluarkan sebuah kotak persegi. Kotak itu tidak seberapa besar, dengan hati-hati dan tegang dia membukanya. Sinar berwarna kemerahan terpancar dari kotak tersebut. Samar-samar terlihat bentuk tubuh seorang perempuan yang tidak mengenakan sehelai benang pun. Entah bahannya terbuat dari batu kemala jenis apa, sehingga dapat terukir demikian indah, yang ini baru benar-benar bijin sim yang asli. Keistimewaan bijin sim justru terletak di bentuknya yang seakan seorang wanita hidup. Lihat saja bagian kepalanya terbuat dari batu kemala hitam asli, bukan dicat atau semacamnya, demikian juga bagian alisnya, bagaimana batu kemala dengan warna berbeda-beda dapat diukir tepat pada bagiannya masing-masing. Di bagian metel, terbagi warna hitam dan putih dengan serasi, seluruh tubuhnya berwarna putih. Hanya bagian jantungnya yang berbentuk hati dengan warna merah. Suatu hasil karya yang sungguh mengagumkan. Warna merah dari jantung merupakan batu kemala, ada juga orang yang menyebutnya kehiat tang, merah darah ayam. Bagi toko emas atau permata, batu jenis ini tentu tidak asing lagi. Selain harganya sangat tinggi, juga sangat sulit didapat, batu kemala putih, hitam dan merah masih dapat ditemukan, tapi coba kita tanyakan pada toko emas ataupun permata, mungkinkah mencari sebuah batu berbentuk tubuh seorang wanita dengan paduan ketiga macam batu tersebut? Tentu saja tidak mungkin ada duanya lagi. Dan siapa pula yang sanggup mengukir seorang wanita dari jenis batu yang aneh ini, sehingga terbagi jelas antara rambut alis, meta, dan jantung? Apalagi bagian jantungnya. Kalau kita perhatikan dengan seksama, seakan terlihat ada dah yang sedang mengalir di dalamnya. Ada satu lagi keistimewaan bijin sim ini. Yaitu bila seorang laki-laki memeluknya dalam tidur selama setengah tahun, keperkasaannya akan kembali muda. Melebih pemuda yang sedang menginjak puber. Tentu saja yang dimaksudkan adalah persoalan yang menyangkut hubungan antara laki-laki dan perempuan, paling tidak, bagi Oe Ye Tian Gie akan berguna sekali. Oleh sebab itu, benda pusaka ini makin tinggi nilainya di mati Oe Ye Tian Gie. Asalkan dia masih hidup lebih panjang satu hari, tentu bisa berusaha menyemaikan bibit agar mendapatkan keturunan lagi pula tanpa mengenal kata lelah. Dengan hati-hati Oe Ye Tian Gie menutup kembali kotak tersebut, dia memasukkannya ke dalam balik pakaiannya. Si Olo sebetulnya merupakan istri muda kesayangan Oe Ye Tian Gie. Melebih siapa atau barang apapun di dunia ini. Tapi kalau dia bandingkan dengan bijin sim, tentu akan terlihat jelas perbedaannya. Dia keluar dari ruangan penyimpanan benda pusaka itu, dipanggilnya Chao Toa Keng. Malam hari harus dijaga lebih ketat, terutama di sekitar kamar Siawok. Harus ditambah lagi beberapa orang penjaga perintahnya. Baik. Hamba mengerti sahut Chao Toa Keng. Oe Ye Tian Gie terus memikirkan tempat penyimpanan yang terbaik, sedangkan tempat penyimpanan benda pusaka yang bertintu empat lapis saja, dia kurang yakin, apakah masih ada tempat lain yang lebih aman. Dalam waktu yang singkat dia tidak mendapatkan pikiran yang baik. Asalkan tempat yang tidak terlihat olehnya, hati Oe Ye Tian Gie tidak mungkin bisa tenang, untuk sementara paling baik disimpan dalam tubuhnya sendiri. Dia kembali ke kamar Kim Siawok, gadis itu sedang bertopang dagu, wajahnya tampak kurang senang. Sikap Loya yang dingin, baru pertama kali dia alami sejak masuk ke dalam keluarga itu, Oe Ye Tian Gie memelukia rat-rat. Loya, Si Olog tidak tahu melakukan kesalahan apa, katanya manja. Oe Ye Tian Gie merasakan perbuatannya tadi memang kurang pantas, dia memeluk Si Olog lebih rat lagi. Kau tidak melakukan kesalahan apa-apa sahutnya mesra. Pasti ada. Kalau tidak, mana mungkin sikap Loya seaneh itu. Pertama dingin, kemudian hangat, lalu sekarang tidak dingin juga tidak hangat, kata Si Olog dengan tampang cemberut. Oe Ye Tian Gie mencium rambutnya yang memancarkan keharuman. Apa yang percaya dingin, lalu hangat, kemudian tidak dingin tidak hangat, Kau ini ada-ada saja. Aku tidak pernah bersikap dingin terhadapmu, kata Oe Ye Tian Gie. Loya berbohong. Hanya Si Olog yakin Loya memang boleh berbohong apa saja. Tetapi Si Olog tentu tidak boleh, seseorang kalau sudah terbiasa disanjung dan dipuji tentunya akan wajar-wajar saja menanggapinya. Bagi Oe Ye Tian Gie, kata-kata pujian seperti itu tidak akan dimasukkannya di dalam hati. Kekuasaan dan kebebasan adalah kera hidup yang menyenangkan. Si Olog tidak berkata apa-apa lagi, setiap kali Oe Ye Tian Gie memeluk pinggang gadis itu, rasanya berat untuk melepaskan lagi, kalau bukan karena teringat akan bijin sim, Oe Ye Tian Gie tidak pernah menempuh setengah perjalanan, sedangkan Si Olog maklum sekali apa yang diinginkannya bila sudah sampai taraf tertentu. Jadi seorang gadis memang tidak mudah. Dia harus mengerti apa yang disukai kaum laki-laki, dan harus menghindari apa yang tidak disukainya, laki-laki yang menghadapi mereka dengan kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat, justru paling susah dilayani. Si Olog sudah seperti aliran air, yang mengikuti kemana arus membawanya. Oe Ye Tian Gie pun tidak sanggup bertahan lebih lama lagi, pada saat seperti itu, Kim Si Olog sering merasa sombong, selir yang lain pasti tidak akan sanggup memberikan seperti dirinya, dia yakin sekali, dia tidak merasakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang amat rendah, dia juga tidak sadar bahwa keistimewaannya itu bisa menarik laki-laki yang mana saja. Oe Ye Tian Gie sangat memaklumi perasaan seorang perempuan, karena dia sudah banyak bergaul dengan jenis yang satu ini. Dalam waktu satu tahun, dia pasti akan pergi ke Kim Leng sekali, lalu ke Lok yang satu kali, Pe Kim juga. Masih ada beberapa kota yang tidak begitu besar, di tempat-tempat tersebut, dia juga mempunyai beberapa orang simpanan, dia melakukan semua itu bukan disebabkan dirinya memang genit, tapi dia ingin merasakan berbagai jenis perempuan dari usia yang berbeda dan suku bangsa yang berlainan. Di samping itu, dia juga mengharapkan bahwa salah satu di antaranya akan sanggup memberikan keturunan kepadanya. Dia pernah berjanji kepada para perempuan simpanannya itu, bila saja ada salah satu dari mereka yang sanggup melahirkan seorang anak baginya, dia akan membuatkan sebuah rumah yang mewah juga uang emas untuk seumur hidup. Namun, meskipun dengan imbalan yang begitu besar, setelah lewat lima tahun, hasilnya tetap sia-sia. Oleh sebab itu, setiap kali Oe Ye Tian Gie teringat kata-kata tukang ramal yang dulu, hatinya pasti kesal. Dia akan berteriak-teriak marah, inikah yang disebut banyak anak dan cucu? Sebaliknya, Cu Tijui memang pantas dipuji, tukang ramal ini membuat hatinya puas. Tetapi dia juga khawatir sekali, begini banyaknya harta, bila tidak ada keturunan, kepada siapa ada akan mewariskan semuanya. Kim Siolok membuka bajunya sekali lagi. Siolok, tadi kau mengatakan pertama aku bersikap dingin, lalu hangat kemudian tidak dingin tidak hangat, apa artinya tanya Oe Ye Tian Gie yang tiba-tiba teringat ucapan selirnya yang rada janggal yang sudah lewat tidak usah dibicarakan lagi, sahut Siolok seraya bermaksud memadamkan penerangan di kamar itu. Kalau kau tidak mau mengatakan, aku akan menggelitik dirimu, kata Oe Ye Tian Gie dengan pura-pura mengulurkan tangan, Siolok paling takut geli. Dia segera menciut ke ujung tempat tidur, dia menutupi tubuhnya dengan pakaian yang sudah terlepas tadi. Aduh lo ya! Ampun! Saya paling tidak kuat geli, teriaknya malu-malu. Hayo cepat katakan ancam Oe Ye Tian Gie tersenyum-senyum. Lo ya kan sudah tahu, mengapa harus bertanya lagi kata Kim Siolok tersipu-sipu. Aku sama sekali tidak tahu, sahut Oe Ye Tian Gie keheranan. Lo ya pelupa sekali, bukankah barusan kau tinggalkan kamar ini dengan tergesa-gesa, bahkan tidak mengucapkan sepatah katapun kata Siolok manja. Itu karena aku teringat sesuatu hal yang penting, lalu jelaskan tentang kata hangat tadi tanya Oe Ye Tian Gie, dengan pandangan meneliti. Setelah lo ya pergi kira-kira setengah peminuman teh, lo ya kembali lagi, begitu masuk lalu memadam kam lilin dan memeluk diri Siolok, kemudian, wajah Siolok makin merah. Oe Ye Tian Gie terpana. Mungkinkah Siolok sedang bergurau dengannya? Kaum laki-laki kadang-kadang juga harus mengeraskan hati, berlagak acuh sedikit. Karena hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak selamanya perang hangat saja, sewaktu-waktu juga bisa terjadi perang dingin. Setelah lo ya mendapatkan apa yang lo ya inginkan, lo ya terus pergi lagi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Siolok pikir mungkin lo ya sedang marah, tidak taunya sekarang lo ya kembali lagi untuk, kata Siolok dengan suara lirih. Di dalam hati Oe Ye Tian Gie terasat kurang enak, bagi seorang laki-laki, lebih baik memperistri seorang perempuan dan tidak menyentuhnya sama sekali, daripada ada laki-laki lain yang menyentuhnya. Laki-laki seperti Oe Ye Tian Gie juga tidak berbeda, perempuan simpanannya ada beberapa orang. Dalam satu tahun, dia hanya sempat mengunjungi mereka satu atau dua kali. Sisa hari sebanyak tiga ratusan itu, mereka terpaksa menderita kesepian, Oe Ye Tian Gie masih tetap mengutus beberapa orang kepercayaannya untuk mengawasi perempuan-perempuan tersebut. Laki-laki yang dikatakan oleh Siolok, masuk ke kamar gadis itu hanya berbeda beberapa detik sejak dia keluar, Oe Ye Tian Gie mana mungkin bisa menerima penghinaan seperti ini. Dulu pernah terjadi peristiwa yang sama. Salah seorang selirnya tertangkap basah sedang bermesraan dengan laki-laki lain, akhirnya mereka berdua menerima hukuman yang mengerikan. Oe Ye Tian Gie memandang Siolok dengan tatapan tajam. Siolok, tadi kau mengatakan bahwa setelah aku pergi dengan tergesa-gesa, lalu tidak sampai setengah peminuman teh aku kembali lagi tanyanya sekali lagi. Loya, apa yang terjadi dengan dirimu malam ini? Apakah perbuatan yang kau lakukan tadi sudah tidak ingat lagi Siolok berbalik bertanya kepada tuannya? Setelah kembali, kita langsung melakukan, kata-kata Oe Ye Tian Gie sengaja dihentikan sampai di situ saja. Loya, Kapan Siolok berani menolakmu kata gadis itu semakin heran. Oe Ye Tian Gie merasa ada setungku api menyerang dadanya, Siolok tidak mungkin bercanda sedemikian jauh. Siapakah orang itu? Yang dengan berani masuk ke kamar dan memadamkan lilin, begitu dia keluar meninggalkan tempat tersebut. Kata-kata Siolok memang benar, dia tidak mungkin berani menolaknya. Namun, laki-laki itu bukan dirinya, sedangkan Siolok tidak dapat membedakan kelainan sedikit pun. Bukankah hampir tidak masuk akal? Kalau bukan Siolok yang nafsunya terlalu besar sehingga suka mencari jajanan dari luar, pasti laki-laki itu mempunyai bentuk tubuh yang sama dengan dirinya. Oe Ye Tian Gie tidak percaya bahwa dalam gedung rumahnya ada laki-laki yang bentuk tubuhnya sama dengan dirinya, siapakah maling itu? Siolok, apakah kau tidak membayangkan bahwa taki-laki yang masuk ke kamar tadi bukan aku tanyanya dengan suara bergetar karena menahan amarah, gadis itu meliriknya sekejap. Loh ya! Kau mempermainkan aku! Siolok tidak mau serunya manja. Dengan kedua tangannya Oe Ye Tian Gie mencengkeram rambut Siolok. Baju yang sejak tadi dijadikan penutup dada di renggutnya dia menghempas tubuh perempuan itu dengan keras. Kini Siolok terkejut, tubuhnya yang lemah gemulai mana mungkin sanggup menerima bantingan sekeras itu? Dia terjatuh ke lantai. Katakan, Apakah laki-laki yang tidur bersamamu tadi tubuhnya segemuk aku bentak Oe Ye Tian Gie? Loh ya! Kata Siolok dengan suara pilu. Katakan bentaknya lantang, Siolok merasa terhina dan ketakutan. Dengan sendirinya, dia tidak berani tidak menjelaskan. Betui, masa gemuk atau kurus, Siolok tidak dapat membedakannya, ratap gadis itu dengan air mata bercucuran. Kalau kau berdusta, kau akan menerima akibatnya, kata Oe Ye Tian Gie dengan suara datar. Loh ya! Siolok mana berani berdusta kepadamu? Suara Siolok terdengar sendu. Kau pikir sekali lagi, benarkah orang itu segemuk dari ku? Tanya Oe Ye Tian Gie masih kurang puas. Siolok menganggukan kepalanya dengan yakin. Oe Ye Tian Gie tidak melihat ada sinar kebohongan di macu gadis itu. Terhadap perempuan semacam Siolok, Oe Ye Tian Gie paling mengerti. Sejak kecil dia hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan, sekali berhasil mencapai kedudukan seperti sekarang, dia tidak mungkin menyianyiakannya. Dengan kasih sayang yang diberikannya, ditambah lagi segala macam kemewahan yang dinikmatinya saat ini, tidak mungkin Siolok akan berani bermain api di belakangnya. Lagi pula, bila Siolok benar-benar mencela dirinya sudah tua dan gemuk, dia tidak akan sebodoh itu mengakui perbuatannya sendiri. Dia sungguh tidak habis pikir, bila benar-benar ada seorang maling cinta, siapa orangnya? Kalau orang itu memang mempunyai bentuk tubuh yang sama dengan diriku, apakah dalam bidang yang satu itu juga seperkasa diriku? Tanyanya ketus. Sekali lagi Kim Siolok menganggukan kepalanya, dia bahkan memaksakan diri menyunggingkan sebuah senyuman manis. Loh ya, sudah terang orang tadi adalah dirimu, mengapa kau masih bermain teka-teki dengan saya? Oh ye Tian Gie marah sekali. Dia melayangkan telapak tangannya dan menampar pipi Siolok. Meskipun tamparan itu tidak terlalu keras, tapi bagi perempuan selemas Siolok cukup terasa, dia terhempas ke atas tempat tidur. Matu gadis itu berkunang-kunang, hampir saja dia mengira apa yang terjadi malam ini hanyalah sebuah impian buruk, sekarang pun dia masih belum terjaga. Benarkah laki-laki itu seperkasa diriku? Tanyanya dengan suara keras. Siolok menganggukan kepalanya sekali lagi, dalam bayangan Oh ye Tian Gie selalu memanjakan dirinya, mengapa hari ini berubah sedemikian rupa? Mungkinkah tuanya ingin menguji kesetiaan dirinya pikirnya dalam hati? Oh ye Tian Gie bagaikan api disiram minyak, rasanya dada laki-laki itu membumbung dan akan meledak segera, di dunia ini ternyata ada laki-laki yang bentuk tubuhnya sama dengan dirinya serta mempunyai keahlian yang tidak berbeda dalam bidang yang satu itu. Bagaimana dia sanggup menerimanya? Sampai pada pikiran itu, Oh ye Tian Gie merasa sepertinya agak tidak masuk akal. Apakah yang kau katakan benar semuanya? Tanyanya dengan suara keras. Siolok mengangguk dengan keras seperti seekor anak menjangan yang sedang ketakutan. Begitu masuk langsung memadamkan penerangan seharusnya kau sempat melihat wajahnya bukan? Tanyanya Oh ye Tian Gie. Siolok sedang menunduk dan memikirkan tindakan loya sebelumnya, begitu lilin padam. Orang itu langsung memeluk diriku dengan ketat. Siolok tidak sempat melihat wajahnya lagi, sahut Kim Siolok. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun tanya Oh ye Tian Gie kembali. Betul sahut Siolok. Bagaimana kau bisa tahu bahwa orang itu adalah aku tanyanya dengan suara bengis. Lo ya. Di dalam gedung keluarga Oh ye, mana ada lagi laki-laki segemuk lo ya, lagi pula mana ada yang berani masuk ke kamar Siolok? Kata-katanya lebih mirip pertanyaan. Apalah yang dikatakannya memang benar. Tidak ada laki-laki dalam gedung itu segemuk dirinya dan tidak mungkin ada yang berani bermain gila dengan selirnya. Tapi Oh ye Tian Gie malah menambahkan dua kali tamparan ke pipi Siolok. Tenaga yang dipakainya terlalu keras, Siolok jatuh tidak sadarkan diri, nafasnya memburu seperti seekor babi. Dengan penuh hamarah dia menerjang keluar tanpa menengok lagi. Kepala pengawal, Chao Toa King mendekati dan menanyakan dengan penuh perhatian. Lo ya. Apa yang terjadi Oh ye Tian Gie sepatah pun tidak menyahut dia melangkah ke kamarnya sendiri. Tempat ini adalah ruang beristirahatnya bila dia tidak mengunjungi salah satu orang selirnya. Dengan suara keras dibantingnya pintu kamar tersebut Chao Toa King memijit-mijit belakang kepalanya. Peristiwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Oh ye Tian Gie menghempaskan tubuhnya ke atas tempat tidur, lilin pun tidak dinyalakan, kedua tangannya bertumpu kepada kepala bagian belakang, seakan ingin memusatkan pikiran pada apa yang telah terjadi. Siapa yang mempunyai nyali sebesar itu? Siapa yang mempunyai bentuk tubuh sama dengan dirinya? Siapa pula yang mungkin begitu perkasa seperti dirinya? Rasanya tidak mungkin bagi laki-laki sebayanya ada yang demikian perkasa tanpa jimat seperti bijin sim. Bukan saja dalam gedungnya tidak ada laki-laki seperti itu, di dunia ini pun belum tentu ada. Seandainya tidak ada kejadian ini atau laki-laki ini, mungkinkah siolog hanya mengoceh sembarangan? Tiba-tiba di tepi ranjangnya terdapat bayangan seseorang. Bagaimana orang ini bisa masuk ke dalam kamarnya? Kapan dia masuk? Oh ye Tian Gie hampir mengira dirinya telah bertemu dengan setan. Setelah matanya terbiasa dalam kegelapan oh ye Tian Gie dapat melihat bahwa bentuk badan orang itu persis seperti dirinya. Biarpun lebih kurus atau lebih gemuk, dia selalu memperhatikan orang yang mempunyai bentuk badan sama dengannya. Terutama malam ini sekali lihat saja, dia sudah dapat memastikan bahwa mereka berdua hampir tidak mempunyai perbedaan. Siapa tanyanya dengan suara berat? Aku sahut orang yang ada dalam kamarnya itu. Suara itu terasa tidak asing di telinganya. Siapa aku itu tanyanya sekali lagi. Tamu yang tidak diundang itu tertawa terkekeh-kekeh. Oh ye Tang Kie sungguh pelupa sahutnya, oh ye Tian Gie terpana. Dia bangkit dan duduk dengan tegak. Cu Tijui tanyanya. Orang-orang memanggilku Cu Lao Tai Ya, sahut orang itu. Rupanya kau yang menyamar diriku dan masuk ke kamar si Allah, katanya dengan geraham dikertakan. Si Allah, kesenangan kecil, nama ini sungguh sesuai, sedikit kesenangan yang diberikan kepadaku benar-benar menyegarkan, sahut Cu Tijui. Oh ye Tian Gie begitu marahnya sampai tubuhnya mengjigil. Tahukah kau bagaimana aku akan menghukum dirimu bentaknya marah? Saya ingin sekali mendengarnya, sahut Cu Tijui tenang. Aku akan mengikat dirimu dan menjadikan umpan buaya kata oh ye Tian Gie dengan matemendelik. Tidak berat. Sama sekali tidak berat. Kalau saya yang mengalami kejadian ini, tentu tidak akan seringan itu hukuman yang akan kuberikan sahutnya seperti sengaja menyulut api. Kau sudah menarik keuntungan dariku, masih berani datang kemari bentak oh ye Tian Gie dengan kasar. Cu Lao Tai O malah menghampiri oh ye Tian Gie dan duduk di tepi tempat tidur. Kau pikir kedatangan saya hanya untuk siolog katanya dengan bibir tersenyum, dengan marah oh ye Tian Gie merenggut baju Cu Lao Tao. Aku ingin mencincang tubuhmu sampai berkeping-keping katanya. Cu Lao Tao mengulurkan tangannya dan mencintik tangan yang mencengkeramnya itu. Sekejap saja tangan oh ye Tian Gie sudah terlepas. Siapakah manusia ini? Mengapa hanya dengan sentilan ujung telunjuk saja dapat mengeluarkan tenaga demikian besar? Oh ye Tian Gie tidak pernah mempercayai ilmu sihir, ia melancarkan sebuah serangan dengan telapak tangannya, namun sentilan jari Cu Lao Tao kembali menahan serangan itu. Oh ye Tian Gie menarik tangannya kembali. Siapakah kau sebetulnya tanyanya dengan mata menatap tajam? Bukankah saya sudah mengatakan bahwa orang-orang menyebut aku Cu Lao Tao ya sahutnya dengan wajah tanpa menunjukkan perasaan apa-apa? Apakah kau bukan seorang peramal? Tanya oh ye Tian Gie kembali. Sekali lagi Cu Lao Tao tertawa terkekeh-kekeh. Dibilang iya juga boleh, dibilang bukan juga tidak apa-apa, jawabnya. Kalau begitu, sebelumnya kau sudah menyelidiki dari ku tanya oh ye Tian Gie dengan wajah merah padam. Tidak salah sahut peramal tersebut. Kalau begitu kau adalah barang tiruan kata oh ye Tian Gie. Kalau dikatakan saya adalah seorang penipu juga tidak benar ada beberapa hal tentang dirimu yang sama sekali tidak diketahui oleh orang lain, tapi saya toh dapat mengetahuinya dengan pasti sahut cu tijui. Oh ye Tian Gie menganggap kata-kata itu ada benarnya. Manusia si cu. Kau adalah seorang pertapa, tapi kau melakukan perbuatan tercelah seperti ini. Tidakkah kau takut berbuat dosa tanya oh ye Tian Gie dengan suara berwibawa? Saya tidak takut sahut Cu Lao Tao Kalem. Kau bisa meramal nasib manusia. Apakah kau tidak percaya bahwa semua yang terjadi di dunia ini ada hubungannya dengan Tian Tanyanya sekali lagi? Percaya, tapi tidak seluruhnya, sahut peramal tersebut. Cu Lao Tai ya tertawa terkekeh-kekeh. Ramalan bintang Tiongkok mudah sekali hanya menurut peredaran Shio dan sifat manusianya sendiri. Sampai zaman dinasti Han, boleh dibilang semuanya penipu, ketika memasuki dinasti Tang, Li Sichung baru membuktikan kebenarannya. Oleh sebab itu, dia disebut sebagai pelopor ilmu perbintangan seterusnya memang masih ada beberapa orang yang mengikuti jejaknya. Seperti centunan dari dinasti Song, Ye U Ki Gi yang menghitung dari tanah tempat berpijak dari semua ini, ramalan huruf justru yang paling tepat, sahut cuti juwi. Oe Ye Tian Gi Gi seperti telah melupakan apa yang diperbuat orang ini kepada si Ya U Lok. Perihal kegemukan dirinya, kadang-kadang dia sendiri sebal, tapi ada kalanya dia merasa bangga. Anak buahnya semua kurus-kurus. Bila ada yang mengatakan dirinya gemuk, dia menganggap sebagai pujian kepada dirinya yang bermaksud menunjukkan kehidupannya yang subur. Bila ada yang mengatakan kepalanya dan telinganya besar, dia justru marah dan tidak segan-segan menghukum orang tersebut. Sekarang ada seorang manusia yang berbentuk tubuh sama dengan dirinya, otaknya juga sangat cerdas, lagi pula pandai menyenangkan perempuan. Memang orang ini berdiri sebagai musuhnya, namun kalau dilihat dari nilai kaum laki-laki, rasanya tidak perlu dibesar-besarkan, dia malah ada menanam sedikit kekaguman pada orang tersebut. Ramalan apalagi yang dapat disebutkan paling tepat tanyanya dengan ada suara seorang teman. Ramalan dari Pegji Kita harus mengetahui tanggal, jam, hari kelahiran dengan tepat, setiap 60 tahun akan menampilkan sekali show dengan naungan bintang yang paling cemerlang, satu tahun terdiri dari 12 bulan, 365 hari, satu bulan ada 30 hari, satu hari ada 24 jam. Kalau dihitung, maka perubahan hidup manusia berdasarkan hitungan ini mempunyai 255.920 perubahan dalam seumur hidupnya. Memang kalau kita yang tidak mengerti akan pusing menghitungnya. Oleh sebab itu, saya sendiri sulit mempercayainya, kata Cu Tijui. O E Y Tian Gie dibuat tujuh keliling oleh keterangannya. Dia termangu-mangu sejenak. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan tadi. Aku hanya ingin tahu apa maksudmu sebenarnya datang ke gedungku ini. Kau harus tahu, masuk mudah, keluar tentu sulit, kata O E Y Tian Gie. Cu Lao Tao tersenyum lebar. Betul. Bagi orang biasa tentu tidak mudah masuk ke dalam gedung ini sedangkan untuk keluar, pasti lebih sulit lagi. Sampai saat ini, apakah kau belum bisa menebak maksud kedatanganku tanya Cu Tijui. O E Y Tian Gie merasa kesal sekali. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak tahu siang tadi saya sudah meramalkan bahwa dalam waktu dekat ini, kau akan mendapatkan kerugian yang besar, dan nilainya tidak terkira pula. Sahut Cu Lao Tao. O E Y Tian Gie terkesiap. Kau ingin merebut tanyanya. Kalau kau ingin bekerja sama, untuk apa saya perlu tangan merebut sahut perangai tersebut? Orang sucu. Sekali aku berteriak, seluruh penjaga di gedung ini akan mengeroyok dirimu katanya dengan suara datar. Apakah manusia yang pintar akan melakukan hal itu tanya Cu Lao Tao lagi. Mengapa tidak seru O E Y Tian Gie penasaran? Coba katakan. Bila kau berteriak, seluruh penjaga akan segera datang ke kamar ini. Gerakan siapa yang lebih cepat? Datangnya mereka atau sencilan jari saya? Mari saya jelaskan kepadamu. Setiap jari tanganku ini manfaatnya sama, gerakan dan kecepatannya juga sama. Kekuatan yang dikeluarkannya juga sama, jangan kata ada erah yang mematikan, tempat manapun yang saya sentil akan dapat menghancurkan tulamu, percaya tidak kata Cu Lao Tao tenang. O E Y Tian Gie terpaksa percaya sekarang. Tadi saja, hanya dengan sentilan jari, orang ini dapat menahan serangannya, tetapi, orang secu ini telah mengatakan nilai yang tak terhitung, bagaimana kalau dia meminta seluruh hartanya berapa yang kau inginkan tanya O E Y Tian Gie dengan hati berdebar-debar. Hanya satu, sahut Cu Lao Tao. O E Y Tian Gie terpana. Satu, satu uang emas atau satu si O Lok tanya laki-laki itu. Toh, si O Lok sudah didapatkannya, lebih baik jadi dermawan dengan menyumbangkan sekalian, daripada orang ini tinggal di dalam gedungnya. O E Y Tian Gie akan mati kesal setiap menatap wajahnya. Cu Lao Tao mengulangi tawanya yang menyebalkan. Si O Lok? Dia adalah milikmu. Setelah berhasil mencobanya, tentu harus dikembalikan kepadamu, tentang uang emas, saya sendiri tidak kekurangan, saya hanya menginginkan satu barang yang ada dalam pakaianmu sekarang katanya. O E Y Tian Gie tiba-tiba mengerti siasat licik orang ini, dia memang terkejut tidak disangkanya orang ini pula yang akan merebut benda pusaka ini. Mimpi serunya dengan mata mendelik. Sebetulnya dalam mimpi pun saya sering ingin mendapatkan barang tersebut, sahut Cu Lao Tao tenang. Kau anggap kau benar-benar dapat mengambilnya tanya O E Y Tian Gie Gusar. Kau harus cepat-cepat mengeluarkannya, bila tidak, jiwamu sendiri akan diambil oleh saya. Cu Lao Tao mengucapkan kata-kata tersebut tanpa menunjukkan perasaan apa-apa pada wajahnya. O E Y Tian Gie Sadar, orang ini bukan hanya sekedar menggertak dia mulai membenci Liu Chang Kue yang mengundang setan masuk ke rumah, dia juga membenci ketujuh selirnya, kalau salah satu di antara mereka ada yang bisa memberikan keturunan untuknya, dia pasti tidak akan pergi ke Tai Perki untuk menemui pembunuh ini. Dia memeluk benda pusaka yang ada di balik pakaiannya erat-erat. Cuya! Kau adalah seorang pendekar besar dalam dunia kangong, dan dalam soal laki-laki dan perempuan, kau juga jauh lebih perkasa daripada saya. Kau tidak memerlukan benda ini, terus terang saja, hanya orang yang tidak berguna seperti saya baru memerlukannya, kata O E Y Tian Gie dengan suara memelas. Dia rela merendahkan dirinya sendiri untuk benda langka seperti bijin sim. Cu Lao Tai ya tampaknya sudah tidak sabar lagi, dengan gerakan yang cepat, ia merebut barang yang ada di balik baju O E Y Tian Gie. Saking terkejutnya, O E Y Tian Gie lupa menjerit, dia berdiri terpaku sampai laki-laki itu menghilang dari kamarnya, sejenak kemudian dia baru tersadar. Maling! Cepat tangkap Maling teriaknya kalang kabut. Chao Toa King bergerak menuju kamar majikannya, gerakannya itu tidak dapat dikatakan lambat dia membangunkan O E Y Tian Gie yang terjatuh lemas di tanah, setelah itu, memburu keluar. Apa yang terjadi selanjutnya tentu sudah dapat diterka. O E Y Tian Gie tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Chao Toa King, hal ini juga tidak dapat menyalahkan dirinya, O E Y Tian Gie sudah terlalu kecewa dan putus asa. Dia memutuskan untuk meminta para pengawal dan pejabat setempat menangkap Maling tersebut. Dia duduk dengan wajah lesu di atas tempat tidur. Sejenak kemudian, dia seperti dikejar setan berlari ke arah kamar Syaulok. Ketika dia masuk ke dalam kamar tanpa penerangan itu, kepalanya membentur sesuatu. Secepat kilat dia menyalakan lilin wajahnya pucat seketika. Syaulok telah menggantung diri. Setelah gadis itu mati, dia baru terpikir bahwa dalam peristiwa ini tidak ditimpakan kesalahan kepadanya, di dunia ini tidak ada lagi di Jinsim kedua. Dan juga tidak mungkin ada Syaulok kedua. O E Y Tian Gie jatuh tidak sadarkan diri untuk selamanya. Malam sudah larut, di tepi pantai tidak ada angin yang bertiup. Lautan tenang, rembulan hampir penuh, membuat pemandangan cerah, di atas laut terdengar sedikit kepak sayap burung camar. Sungguh suatu malam yang penuh misteri. KW Epo Giyok dan Sanput C menyalakan seongguk api unggun di pesisir pantai, dalam cuaca seperti ini tentunya tidak perlu menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan, tapi untuk membakar ikan. Kalau saja ada bumbu untuk dibubuhkan di atas ikan itu, baru kemudian membakarnya, pasti ikan itu akan enak dimakan, sedangkan di tepi laut itu, garam saja tidak ada. Mereka hanya membakarnya sekedar untuk mematangkan daging ikan itu, rasanya yang tawar tentu tidak menerbitkan selera. Tapi bagi orang yang sudah terlanjur kelaparan, bisa mengisi perut saja sudah termasuk beruntung. Di perkampungan nelayan yang telah porak-poranda seperti ini, ada uang pun tidak bisa membeli makanan sebagai pengisi perut, mau tidak mau, mereka hanya makan ikan bakar setiap hari. Ikan yang basah membuat suara peletak-peletuk terbakar api unggun, setelah matang tentu akan menciut, apalagi dibuang kepala dan ekor serta tulang, tentu daging yang tertinggal hanya sedikit. Untung saja kedua orang itu mempunyai akal yang bodoh. Mereka membakar ikan itu sampai kering sekali, dan memakannya dengan tulang belulangnya sekaligus, K.W. Epo Giyok mendongakan kepalanya menatap per bulan. Rasanya hari ini sudah tanggal 15 bulan 8, katanya. 14. Sahut rekannya. Laki-laki itu bertugas membakar ikan. K.W. Epo Giyok hanya terima bersihnya saja, selama beberapa hari ini, dia juga terus memancing, tapi ikan yang didapatnya paling hebat beratnya 2 ons ikan seperti itu saja juga sudah membuatnya girang setengah mati. Dia loncat tinggi sekali, hampir saja tercebur ke dalam laut setiap kali S.W. Epo Giyok membakar satu ekor, K.W. Epo Giyok pun memakan ikan yang baru dipanggang itu, kadang-kadang malah belum cukup matang sudah direbutnya. Sampai K.W. Epo Giyok merasa kenyang, S.W. Epo Giyok baru kebagian, dia tidak pernah mempersoalkan masalah ini, karena dalam hatinya dia menganggap K.W. Epo Giyok masih bocah cilik. Apakah kau tidak bisa menemani saya mengobrol lebih banyak? Tanya K.W. Epo Giyok sambil tertawa getir. Saya tidak bisa berbicara, sahut sanput c. Jadi kau hanya bisa makan ikan? Tanya K.W. Epo Giyok. Makan ikan pun masih kalah denganmu, sahut sanput c. Wajah K.W. Epo Giyok langsung merah pada mendengarnya. Tidak disangka kau juga bisa menyindir, katanya. Saya selamanya tidak pernah menyindir orang, sahut teman seperjalanannya itu. Sebetulnya, bila kau menyindir, memarahi, saya pun tidak akan menyalahkan dirimu, kata K.W. Epo Giyok sambil menarik nafas. Mengapa saya harus memarahimu, tanya sanput c. Heran. Karena saya hanya bisa makan, sama sekali tidak bisa memancing ikan. Malah ikan yang besar semua saya makan, kau hanya kebagian yang kecil, kata K.W. Epo Giyok. Sebetulnya ikan yang kecil juga enak, sahut sanput c. sambil tersenyum. K.W. Epo Giyok kembali menarik nafas panjang. Kau ini benar-benar keterlaluan. Kalau saya menjadi dirimu, dan kau hanya bisa makan tetapi tidak bisa memancing, pasti semua ikan ini akan saya makan sendiri, katanya dengan nada kesal. Dia heran di dunia ini ada orang seperti sanput c. Pada saat itu terdengar langkah kaki seorang manusia yang berjalan di atas pasir. Dua orang sedang mendekati.